Intro Yang berhormat Datuk Yira Muhammad Johari bin Bahrum, Kubang Paso Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua Soalan saya nombor satu Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua Terima kasih Yang berhormat Tan Sri Yang Dipertua Kementerian Pendidikan Malaysia Menyerari beban kerja bukan pengajaran Termasuklah perkeranian boleh menjejaskan Kualiti pengajaran dan pembelajaran para guru Sehubungan dengan itu pelbagai usaha Telah dilaksanakan untuk membantu Mengurangkan beban tugas yang dihadapi oleh guru Antara langkah yang telah Sedang dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah seperti berikut Pertama, yang untuk menubuhkan jawatan Kasa khas menangani isu beban tugas guru JKMI BTG pada bulan Mac 2010 Dan sehingga kini telah dan sedang Melaksanakan kesemua 28 perakuan Bagi menangani isu beban tugas guru Yang kedua, menjalankan kajian Pemantapan Profesyen Guru PPG Yang melibatkan penempatan dan Perlaksanaan rintis seramai 313 orang Pembantu Tadbir Perkeranian Operasi Grade N17 di setiap sekolah di Melaka Mulai 1 Januari 2013 Sehingga 31 Disember 2013 Yang ketiga, menggerakkan seramai 100 juruteknik komputer Grade FT 17 Keseluruh sekolah di Melaka Untuk membantu guru penyelaras bestari Bagi tujuan melaksanakan tugasan Yang tidak membabitkan pembelajaran dan pengajaran Ataupun PDP Yang keempat, melaksanakan penempatan tambahan Seorang pembantu Tadbir Perkeranian Operasi Grade N17 Di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Di bawah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 Bagi mengurangkan beban tugas guru Di negeri Kedah dan Sabah Secara kontrak pekerja sambilan harian PSH Mulai 17 Jun 2013 Hingga 31 Jun 2013 Dengan lantikan seramai 634 orang PT N17 di negeri Kedah Dan 814 PT N17 di negeri Sabah Dan yang terakhir Yang kelima, melaksanakan pengintegrasian data Untuk mengelakkan pertindihan pengisian data Di peringkat sekolah Dengan menggunakan satu sistem sahaja Yang dinamakan sistem pengurusan sekolah Pada masa yang sama Pendekatan Serampang Dua Mata juga Diaplikasikan oleh kerajaan Iaitu melalui Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS Di mana Kementerian Pendidikan Malaysia Dengan diterajui oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Telah memperluas skop kajian Bagi tujuan mengurangkan beban tugas guru Yang melibatkan empat lapangan kajian Iaitu yang pertama, beban tugas guru Yang kedua, ketidaksepadanan option guru Yang ketiga, saiz kelas yang ideal Dan yang keempat, pertindihan pangkalan data Dapatan awal kajian Berserta cadangan daripada empat lapangan ini Akan dibentangkan dalam NBOS Summit Yang akan diadakan pada 20 hari bulan November 2013 Bagi mendapatkan pandangan dan arahan selanjutnya Dalam usaha mengurangkan beban tugas guru Secara holistik dan efektif Terima kasih, Tansi Andi Pertua Wah, Pak So Tuan Andi Pertua, saya mengucapkan terima kasih Pada Yang Berhormat Tuan Andi Menteri Yang telah memberi jawapan panjang lebar Berhubung dengan perkara ini Saya ingin menanya mengenai kesan Kepada setiap pelaksanaan Sesuatu sistem Atau Tambahan kerja kepada guru Kerana kita dapatkan bahawa banyak Menimbulkan kesan negatif Setelah ianya telah diperkenalkan kepada guru Saya sepatutnya Kementerian Pendidikan Membuat satu kajian yang terperinci Supaya setiap kelemahan ini dapat ditangani Sebelum sesuatu sistem itu dilaksanakan Kita tengok bau-bau ini Sekarang ini guru-guru dibebankan dengan workload yang begitu banyak Iaitu seperti mana kita tahu Mereka menghadapi masalah kerana server terlalu kecil Sebenarnya menyebabkan guru-guru terpaksa bangun pagi dan sebagainya Seperti mana semua kita tahu Ini merupakan satu masalah yang besar Yang menyebabkan guru-guru menjadi tension Dan mereka tidak dapat menjalankan kerja sebagai guru Terbaliknya menumpukan kepada kerja-kerja yang saya katakan tadi Sehingga menyejaskan prestasi guru Prestasi murid-murid dan sebagainya Sepatutnya kementerian mengambil tiba Daripada apa yang berlaku pada kita pelaksanaan PPSMI dulu Apabila dilaksanakan Duit belanja kita belanja banyak Tetapi kesannya tidaklah semangat Dan akhirnya kita terpaksa mangsuhkan Perkara ini Terpaksa mangsuhkan sistem itu Jadi saya haraplah pada hari ini Supaya kementerian mengambil berat Melalui pelaksanaan Supaya sebelum sesuatu perkara nak dilaksanakan Mestilah diambil kira semua kesan-kesannya Janganlah selepas berlaku Berbangkit masalah-masalah Barulah kita membuat sesuatu untuk menyelesaikan masalah Seperti mana sekarang ini Terima kasih yang berhormat Atas keperhatinan yang berhormat Terhadap guru-guru Seperti mana di dalam kementerian juga Kita sentiasa Akan memastikan bahawa tanggungjawab guru ini Kita sedar Bahawa tanggungjawab guru ini Bukan sahaja semata-mata untuk mengajar sahaja Tapi untuk membimbing anak murid Dan di kementerian Kita akan melakukan apa sahaja Dalam bidang kuasa kami Untuk memastikan bahawa guru-guru ini Kita akan jaga Kerana mereka merupakan harta Yang begitu bernilai bagi kementerian Kita tidak akan Sama sekali Akan membebankan tanggungjawab guru Tetapi kita akan cuba mengurangkan beban Dalam kajian Yang terperinci Kita telah melihat Terdapat 28 perakuan Yang mana kita dapati Inilah ada isu-isu Contoh Tugas rencam Contoh Persekitaran kerja dan kebajikan guru Penyelenggaran ICT Semua ini kita telah Mendapat tahu Apabila kita membuat kajian ini Dan secara terperinci Kita melihat penyelesaian Satu demi satu Dan untuk memudahkan ini Untuk memudahkan semua ini Maka kita telah mewujudkan Satu sistem pengurusan sekolah Dan kita sedar bahawa Dalam proses kita untuk melaksanakan sistem ini Hanya seorang sahaja dapat membantu kita Itu guru Dan untuk memastikan guru ini Tidak terbeban dengan tanggungjawab ini Maka seperti mana yang telah saya katakan sebentar tadi Kita telah mengwujudkan dua perjawatan Seorang untuk Tanggungjawab juru teknik komputer Yang akan menjaga hal ewal komputer Software dan hardware dia Seorang lagi Untuk pembantu tatbih Secara rintis telah kita laksanakan Dan nampak kejayaan Dan semua ini akan kita bentangkan Dalam persidangan NBOS Yang akan diadakan 20 hari bulan orang baik ini Dan setelah pembentangan ini dilakukan Kita akan membuat satu lagi Cadangan Bagaimana untuk lebih Mengurangkan beban-beban ini Dan saya Pasti Saya pasti Semua di kementerian Yang berhormat Timbalan Perdana Menteri Menteri Pendidikan 2 Timbalan Menteri Pendidikan 1 Semua Termasuk KSU-KSU Semua pengarah-pengarah Kita komited Untuk merengankan beban guru-guru ini Jangan kuatir Tapi apa yang kita perlu ialah Kerjasama daripada semua guru-guru Masalah ini akan wujud Dari masa ke masa Kita sedar masalah akan wujud Tetapi Percayalah Bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia Akan terus mencari Mana-mana ruang yang ada Untuk merengankan beban ini Dan saya pasti Semua sistem Buat masa ini Kita 28 sistem Aplikasi untuk guru-guru Untuk input murid-murid dan sebagainya 28 aplikasi Dan kita nak buat 28 aplikasi ini Kepada satu sistem Iaitu sistem Pengurusan Sekolah Dan kita jangka Dalam plan pembangunan pendidikan Malaysia Gelombang pertama 2013 Hingga 2015 Kita nak selesaikan semua masalah ini Dan untuk penyelesaian ini Kita akan memastikan Guru-guru Akan kita dahulukan Supaya beban mereka Akan kita cuba Kurangkan seberapa banyak yang boleh Terima kasih Tan Sri Silah rantau panjang Terima kasih Tan Sri Soalan tambahan saya Kita mengucapkan taniah Di atas usaha keadaan Kerajaan yang komited Untuk mengeringankan beban guru Persoalan saya ialah Bolehkah kementerian Memberi penjelasan Berapakah statistik guru Yang telah meletakkan jawatan Setakat ini Kerana tak tahan Dengan bebanan kerja Atau stres Dan sejauh mana Kajian Pemantauan yang telah dibuat Oleh pihak Kementerian Berkaitan dengan Beban guru Terhadap pelaksanaan Dasar PBS Yang banyak Mendambak Rungutan daripada guru Dan di antara Beban guru ialah Apabila kedudukan Yang jauh Antara suami dan isteri Apakah polisi Mesra keluarga Yang akan dilaksanakan Dalam pelaksanaan Untuk meringankan Beban guru Terima kasih Terima kasih Yang berhormat Terima kasih Tan Sri Statistik letak jawatan Terhadap ini Saya mohon maaf Tak ada jawapan sekarang Kerana soalannya Soalan lain Permintaannya Permintaan lain Tapi saya akan berkongsi Maklumat ini Kepada yang berhormat Kemudian Tentang PBS Saya Ada jawapan Tapi saya tak nak Kecewakan sahabat saya Yang berhormat Daripada Temerluh Kerana jawapannya pun Soalan dia pun Berasaskan kepada ini Saya akan jawab kemudian Sekiranya ada ruang So atas jawapan Keperluan Statistik Saya akan maklum Kepada yang berhormat kemudian Terima kasih Tan Sri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tan Sri Terima kasih Terima kasih Yang berhormat Sentiasa Maka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih